Halo rekan-rekan dimana saja berada Pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi informasi Terkait putusan 5 kategori honorer ditetapkan untuk menerima THR dan gaji 13 Nah rekan-rekan sekalian kira-kira Kategori mana-mana saja dari tenaga honorer yang akan menerima THR dan gaji ke 13 Mari simak video ini hingga selesai Dan untuk rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan subscribe dan juga nyalakan loncengnya Demikian berita yang diliput dari klik pendidikan Tidak lama lagi para pegawai ASN akan menerima tunjangan berupa gaji 13 dan THR Tak ketinggalan akhirnya tenaga honorer juga akan mendapatkan gaji 13 dan THR langsung dari pemerintah THR dan gaji 13 ini dipastikan akan diberikan kepada para tenaga honorer karena sudah diputuskan Tunjangan hari raya atau THR adalah tunjangan yang biasanya diberikan kepada aparatur sipil negara atau ASN Pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 sangat dinantikan oleh seluruh pegawai pemerintah Nominalnya yang diberikan pada gaji 13 dan tunjangan hari raya atau THR sangat besar sehingga wajar sangat diinginkan para ASN Tujuan pemberian tunjangan hari raya atau THR adalah untuk menunjang para ASN yang sedang atau akan merayakan hari raya Pasalnya dimana saat itu harga-harga dari bahan pokok akan naik karena kebutuhan pasar yang meningkat tajam Sedangkan gaji 13 sangat berguna bagi para ASN yang telah memiliki anak yang akan masuk sekolah atau tahun ajaran baru Berdasarkan PP nomor 16 tahun 2022 mengatur mengenai pemberian gaji 13 dan THR untuk honorer 2022 Nah jadi itu dasar-dasarnya sehingga ada pemberian THR dan juga gaji ke-13 Selanjutnya Namun Tidak semua honorer berhak karena hanya ada 5 kategori yang telah ditetapkan Nah ini 5 kategori ini kita simak Kira-kira kategori apa saja yang menjadi syarat untuk menerima THR dan gaji ke-13 Kini akhirnya ada yang akan membuat para tenaga honorer tersenyum puas Karena mereka juga ditetapkan sebagai penerima gaji 13 dan THR Yang pertama kategorinya adalah tenaga honorer yang bekerja di lembaga non-struktural atau perguruan tinggi Yang kedua tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan layanan umum atau BLU Yang ketiga tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang menerapkan pola layanan umum daerah atau BLUD Dan yang keempat adalah tenaga honorer yang bekerja di lembaga penyiaran publik Dan yang terakhir adalah tenaga honorer yang bekerja di perguruan tinggi baru Nah itulah 5 kategori honorer yang akan mendapatkan THR dan juga gaji ke-13 Dekan-dekan yang bekerja atau yang masuk dalam 5 kategori ini selamat Semoga THR dan gaji ke-13 ini benar-benar dicairkan dan diberikan kepada tenaga honorer Demikian informasi yang dapat admin bagikan Semoga bermanfaat Terima kasih